Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Kakak-kakak volunteer dan returning keluarga besar antar budaya FS yang saya hormati, uji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya, sehingga saat ini kita semua diberikan karunia sehat untuk dapat bertemu secara virtual dan bersilaturahim di bulan Syawal dalam rangka Idul Fitri. Atas nama Dewan Pengurus Yayasan Bina Antarbudaya dan pribadi, saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1441 bijiria, mohon maaf pelahir dan batin, untuk segala kekurangan dan kekilapan kami dalam kata dan perbuatan. Pertama, izinkan saya menyapa dan mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak dari Dewan Pembina dan Dewan Pengawas Yayasan Bina Antarbudaya yang sudah hadir. Tadi ada kak Ritwan, ada kak Isan Utama dan nanti juga akan banyak lagi Dewan Pembina dan Dewan Pengawas yang akan bergabung. Juga kepada seluruh volunteer dan returning dari 20 chapter yang sudah ada saat ini, dan kakak-kakak dari berbagai program dan angkatan yang telah bergabung dari berbagai tempat di seluruh penjuruh Indonesia maupun juga di luar Indonesia. Khususnya kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kak Arief Rahman yang nanti akan bergabung karena akan menyampaikan inspirasi makna Idul Fitri, dan tentunya para Pembina Bicara Lintas Negara, kak Kiki, kak Fahul, dan kak Uli. Terima kasih sekali untuk kehadiran dan kesediaannya berbagi cerita dengan kita semua. Kami sadar sepenuhnya bahwa suasana Idul Fitri tahun ini diwarnai dengan penuh keprihatinan dikarenakan cobaan pandemi COVID yang dihadapi oleh kita semua, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Namun insya Allah kita semua diberikan kekuatan serta kesehatan untuk mengatasinya, dan semoga kita tetap dapat melakukan aktivitas yang bermanfaat. Atas nama Dewan Pengurus, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia halal bihalal virtual keluarga besar antarbudaya FS yang dipimpin oleh KAICA, koordinator, PR, dan fundraising, beserta seluruh tim di kantor nasional yang telah bekerja keras mempersiapkan acara ini. Kami berharap momentum Idul Fitri ini bisa menjadi awal baru untuk kembali kepada naluri kemanusiaan yang murni dengan menghargai keberagaman serta senantiasa mewujudkan keharmonisan dan kerukunan dalam keluarga antarbudaya FS, khususnya dan tentunya masyarakat Indonesia pada umumnya. Sehingga ini dapat membantu pencapaian visi bina antarbudaya untuk mewujudkan pemimpin masa depan yang mengangkat harkat, martabat, serta kesejahteraan bangsa Indonesia dan umat manusia. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan hidayahnya kepada kita semua untuk memudahkan setiap langkah kita ke depan. Amin. Amin. Yorobal Alamin. Airul kata, selamat mengikuti acara Halal di Halal Virtual ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Fahrul, silahkan. Kak Farhan, Kak. Terima kasih banyak, Kak Sinta, kas sambutannya. Kak, sudah hadir pula bersama kita, ada Kak Arief Rahman. Assalamualaikum, Kak Arief. Apa kabar? Waalaikumsalam, Adinda. Oke, ya. Kak Arief, selaku anggota Dewan Pembina Bina Antarbudaya, di kesempatan kali ini nanti akan menyampaikan makna Idul Fitri. Dan baiklah, kita akan meneruskan ke acara selanjutnya. Ada pemutaran video Idul Fitri dari chapter Bina Antarbudaya. Jadi kalau Kakak kemarin mengirim video ke Kak Ica, videonya akan diputarkan nih, Kak. Mari kita sama-sama putar. Ong... 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 La... Breaking... Şimdi... Ong... 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 Dina Antarbudaya, einfach Terbandung mengucapkan, Selamat menilat第一 driveway punisi di editária malamannya deciduk. Selamat Hari Raya Idul Sikri, mohon maaf layak dan batin. Selamat Hari Raya Idul Sikri, mohon maaf layak dan batin. 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 Terima kasih. Mohon maaf layak dan batin. Mohon maaf layak dan batin. Mohon maaf layak dan batin. Selamat merayakan Idul Sikri, dan jangan lupa berlebaran di rumah saja ya. Selamat Hari Raya Idul Sikri, mohon maaf layak dan batin. Semoga semua pahala di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kawan kita di rumah saja. Kita tunda berpergian. Jangan murid itu. Kita tunda sementara. Yuk kita di rumah saja. Tunda. Stay safe and stay home everyone. Jangan lupa lebarannya di rumah saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia video yang kita dapat dari tidak hanya kakak-kakak di chapter, tapi juga ada siswa-siswi hosting yang pernah menempuh pengalaman di Indonesia, dan juga adanya pesan-pesan dari kakak-kakak volunteer, bagaimana untuk bisa tetap menjaga kesehatan dan agar tetap aman di masa pandemi yang penuh ketidakpastian ini. Baik kakak, sebelum kita meneruskan acara, sudah hadir pula bersama kami ada Kak Joni Darmajaya, selaku Dewan Pembina Bina Antarbudaya. Ada Kak Yasmin Yasin, juga sebagai Dewan Pembina. ada Kak Aziz Nurwah Yudi, Kak Sahalah Rahab, dan Kak Ida Syukur juga. Selamat datang kakak. Baik, untuk acara yang selanjutnya, akan ada dari Kak Arief Kahman, returnee IFST USA tahun 1959-1960, anggota Dewan Pembina Bina Antarbudaya, dan juga Duta UNESCO di Indonesia. Kak Arief akan menyampaikan makna Idul Fitri dengan judul Menjalani Idul Fitri dan Kehidupan Sehari-Hari di Tengah Pandemi. Kepada Kak Arief, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyu, Ben EFS, Ben EFS, Gus Marsinin. Jadi, aduh luar biasa ya, Bina Antarbudaya ini, sudah mendunia betul sampai ke seluruh belahan dunia. Tapi kita tidak lupa, maaf lahir, dan kakak ingin memberitahukan bahwa setiap orang menginginkan menjadi orang yang bertakwa. Ini ada yang pegang slide-nya ya, tolong berikutnya slide-nya di, ya ini. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa kriteria orang itu yang bertakwa, dia bisa menahan amarah, dia memaafkan kesalahan orang lain, dia berbuat baik kepada selama manusia. Dan orang-orang itulah orang-orang yang berbuat kebajikan. Selanjutnya, makna idul fitri sebagai kembali kepada fitrah slide berikutnya. Nah, hal itu diartikan sebagai pengungkapan rasa syukur kepada Allah atas kemenangan bersama menjalankan ibadah puasa. Hari kemenangan di mana umat muslim terutama merayakan kemenangan tersebut dan disunahkan untuk kita sebelum sholat idul fitri, makan dan minum. Itu adalah tanda Ramadan berakhir. Tapi, bagi seorang muslim yang kembali kepada fitrahnya, next, teruskan. Ada sikap-sikap berikutnya, yaitu memegang agama dengan baik, lalu di dalam kehidupan sehari-hari mereka akan selalu berbuat dan berkata yang benar dan berlaku sebagai hamba Allah dan selalu tahat dan patuh kepada perintahnya. Nah, beberapa hal yang dilakukan oleh Nabi kita menyambut hari raya idul fitri ini dengan betakbir. Teruskan, next. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Dan hendaklah kamu sempurnakan bilangan puasa atas petunjuk. Semoga yang demikian kamu menjadi umat yang betul-betul kita bisa umat yang bersyukur, membayar zakat, pakai pakaian yang terbaik, makan sebelum berangkat ke tempat sholat, mengambil jalan yang berbeda. Pada waktu itu sholat idul fitri kita di rumah kita masing-masing, tidak apa-apa. Terus kita mengerjakan sholat itu dan mengakhiri sholat itu dengan pelaksanaan sholat idul fitri. Lalu kita memberikan ucapan next, kita teruskan. Memberi ucapan hari raya, mengakhiri sholat id. Lalu memberi ucapan agar Allah menerima ampunan, semuanya itu menerima amal kami dan kalian. Lalu kita bersilaturahmi. Virtual ini bersilaturahmi. Mendatangi tempat keramean. Nah, tradisi idul fitri yang berubah selama pandemi. Next, silahkan. Sholat id di rumah, tidak apa-apa. Silaturahmi secara online, tidak melakukan ziarah kekuburan, tidak mudik, tidak apa-apa. Tapi, bina antarbudaya akan terus mengembangkan apa yang dikatakan oleh Tuhan, supaya kita itu menjaga silaturahmi. Kalau keadaan memang ada corona seperti ini, silaturahmi kita virtual, tidak apa-apa. Dan Alhamdulillah, kita semuanya bisa mengerjakannya sekarang. Selamat idul fitri, dan selamat kepada bina antarbudaya. Mudah-mudahan, dengan kita bertemu virtual ini, kita semuanya diampuni dan tetap mempererat silaturahmi kita. Selamat idul fitri, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Selamat, Kak Arief. Selamat, Kak Arief. Maaf, layar batin. Selamat, Kak Arief. Selamat, Kak Arief. Baik, ya. Terima kasih banyak, Kak Arief, atas penyampaian makna idul fitrinya. Seperti yang sudah, Kak Dengar, bahwa lebaran kali ini, idul fitri kali ini, banyak terjadi perubahan. Dan, Kak Arief juga menyampaikan bahwa tidak apa-apa untuk tetap jaga diri, jaga kesehatan di rumah, tapi tetap menjaga silaturahminya. Seperti yang kita lakukan sekarang ini. Dan, Kak Arief, sebelum kita memulai acara ini, kami ingin, Kak Arief, untuk membacakan doa kepada Kak Arief. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Tuhan, terima kasih atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Berikanlah kepada kami ini semuanya, Ya Allah, kekuatan, kesabaran, dan taat kepadamu, Ya Allah. Mudah-mudahan, silaturahmi kami seluruh dunia ini menjawab apa yang telah Engkau perintahkan kepada kami. Robana zolamna amfusana, wailam takfirlana watarhana wanakunana minal khosirin. Allah, Ya Tuhan. Dan setelah pengalaman kami ke luar negeri, setelah pengalaman kami di Indonesia, Jadikanlah kami menjadi hambamu yang terus memperkerat persatuan manusia seluruh dunia. Meskipun wabah yang melanda dunia ini datang, kami insya Allah akan tetap taat kepadamu. Robana latuzikulubana, ba'da zaitana miladungka rahmatainakaan tawahab. Dan kepada semua yang sudah wafat dan meninggal dunia, mudah-mudahan khusnul khotimah. Kepada yang sakit, Engkau sembuhkan. Anak keturunan kami menjadi anak keturunan yang soleh dan soleha. Dan kami semuanya tetap kerat dalam persatuan silaturahmi ini. Robana atina fidunya hasanah, wafil akhirati hasanatan wakina azabanar. Amin, amin, ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, ya robbal alamin. Baik, terima kasih Kak Arief atas pembacaan doanya. Nah Kak Arief, sepertinya ada kakak-kakak yang ingin bertanya-tanya nih Kak sama Kak Arief. Kan jarang-jarang ketemu dan sekarang bisa ketemu secara virtual. Kira-kira ada nggak kakak-kakak yang mau bertanya ke Kak Arief? Boleh ada sekitar dua atau tiga pertanyaan? Boleh diketik aja kah di chat room-nya? Boleh nggak Kak Arief? Boleh. Silahkan. Jangan bertanya lah. Bersilaturahmi kasih pembacaan. Bersilaturahmi mungkin, oke. Pertanyaan juga boleh, nggak apa-apa. Oke, kalau Kak ada tuh mungkin yang mau bertanya-tanya. Kalau ada yang tanya umur saya berapa, sekarang saya umurnya 78. 78. Kak Arief ada yang tanya apa tips awet mudanya? Awet muda, kalau badan itu akan menjadi tua. Tetapi kalau hati dan pikiran itu kita bisa tetap mempunyai pikiran yang jernih, mempunyai hati yang putih. Dan saya selalu mengatakan, kuatkan imanku, haluskan perasaanku, cerdaskan akalku, sehatkan badanku, dan eratkan silaturahmiku. Begitu ya, iman, ilmu, amal, silaturahmi. Wah, baik. Setuju sekali Kak Arief. Jadi yang penting jiwanya tetap muda ya, Kak? Iya, bukan tetap muda. Jiwanya terus belajar. Jangan berhenti membaca. Baik, baik. Kalau tadi aku lihat di chatroom, katanya Kak Uli Herdinansyah dulu murid Kak Arief di lab school. Mungkin Kak Uli mau sapa-sapa sama Kak Arief. Kak Arief, aduh senang banget bisa ketemu hari ini. Semoga sehat selalu. Salam untuk keluarga. Saya dulu seangkatan dengan Deva, Kak Arief. Oh iya, Alhamdulillah. Deva kirim salam juga. Siap, Kak Arief. Oke. Kita akan bersyukur ya. Bisa nanya sama Kak Arief dari Makassar. Halo. Kak Arief, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ilham Kak Arief dari Makassar, chapter Makassar. Alhamdulillah, ya. Apa kabar, Kak Arief? Sehat? Baik, Alhamdulillah. Insya Allah. Baik. Kak Arief, mau tanya bagaimana dengan Duta dengan UNESCO? Apa sudah selesai atau masih lanjut, Kak Arief? Saya masih mewakili Indonesia untuk program-program UNESCO. Dan semua program dilakukan secara virtual. Di UNESCO ada motto yang mengatakan, karena perang itu selalu mulai dari otak manusia. Jadi kalau mau menghentikan peperangan, otak manusia ini yang harus dibereskan. Begitu kata UNESCO. Dan saya pikir di Bina Antar Budaya, AFS itu semuanya. Ya, hidup di dalam hati kita. Insya Allah. So inspiring, Kak Arief, ya. Alhamdulillah. Justru itu membuat saya juga aktif di UGG, yang UNESCO Global Geopark, Kak Arief. Saya lihat juga, Kak Arief. Kebetulan kita ada Geopark Maros Pangkep, yang kita kembangkan dengan UNESCO. Mudah-mudahan tahun depan bisa dapat UGG-nya, Kak Arief. Insya Allah. Insya Allah. Oke, makasih, Kak Arief, sudah menyapa silaturahmi. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah dari Makassar. Baik. Oke. Kak Arief, kalau aku lihat-lihat, Kak Arief banyak ini ya, Kak, ngasih webinar dan seminar online ya, Kak, selama lagi pandemi ini. Iya, betul. Online ke Paris, online ke Tokyo, online ke Korea Selatan. Wah, pokoknya yang nggak online ini kebetulan sama istri. Jadi sama anak-anak juga cucu online. Pemanjuan ini harus kita manfaatkan untuk menjaga silaturahmi. Justru dengan adanya online ini, Kak Arief bisa gampang menjelajah dunia ya, Kak? Iya, betul. Betul. Tadi malam saya rapat sama Paris. Tapi ya begitu, di Paris jam 9. Paris Hilton maksudnya, Kak Arief? Rapat sama Paris Hilton. Iya, betul. Silahkan. Baik, baik. Baik, terima kasih banyak, Kak Arief. Kemudian berikutnya, waktu kita sebenarnya cukup singkat. Kak Arief, terima kasih banyak sudah bisa menyempatkan untuk hadir. Ini Kak Arief masih mau ada seminar lain, Kak? Atau masih mau bergabung? Saya ada, saya kebetulan ada kegiatan lain. Jadi, saya sekali lagi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena virtual ini memang, saya juga masih belajar sebenarnya. Karena, ya begitulah. Berikutnya lagi, ya. Satu, dua. Maaf, maaf. Satu, dua, tiga. Simpan dulu. Simpan dulu. Salam, Mbak Pung. Mbak Pung, ditegur. Salam, Kak Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Mbak Pung. Thank you so much. Kak Arief, rumahnya dekat saya. Tapi saya gak bisa ketemu. Minal Aydin wa al-Fa'ji. Mohon dimaafkan semua kesalahan lahir dan batin. Salam, Mbak Pung. Sama itu, kadang-kadang saya. Ya, Kak Arief. Rumah kita dekatan, Kak Arief. Satu RW, tapi kita gak ketemu. Iya, iya, iya. Ketemunya di sini, ya. Masjid kita sama mungkin. Ekor kuning. Mas Johnny. Kenapa, Kak Arief? Jalan apa namanya? Jalan Belanak, saya. Di depan. Oh, Jalan Belanak nomor berapa? Belanak 5, nomor 6. Di belakang Bang Bep Mandiri. Iya. Belanak 5, nomor 6, ya. Iya. Kalau saya keluar ke situ, kan selalu lewat daerah rumahnya Kak Arief. Jalan Ekor Kuning. Iya, oke. Maaf lahir batin, ya, Mas Johnny. Sama-sama, Kak Arief. Kak Arief juga ada Kak Rituan Berenda, nih, Kak. Mana, Kak Rituan? Halo, Kak Rituan. Bagaimana ngobrol? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Rituan. Terima kasih sudah bergabung, Kak. Rituan Berenda. Sama-sama mohon maaf lahir batin, Kak Rituan. Mungkin-mungkin ke pagi balik. Iya, Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat walafiat. Insya Allah, Insya Allah, Insya Allah. Sudah. Halo. Empat halaman, banyak ini. Halo. Halo, Irawati. Hari, para pekabar, I miss you. I miss you too, Batang Darish. Ah, 62, 63 is on now. I move on semuanya. And mudah-mudahan maju saja bina antar budaya ini. Ya. Dan sudah bisa, ya bisa saya bantu. I'm very happy to help you. Ya. Mudah-mudahan Anda sehat selalu ya, Irawati. Terima kasih ya. I miss you. I miss you. Discussions with you. Of course. And salam pada semuanya. Ya. Ya, salam. If I can help you anytime. Thank you. Terima kasih, Kak Ira. Baik. Oke. Oke. Eh, Bina. Ya. Sebentar lah. Eh, kok Bina. Ini siapa namanya? Farhan, Kak. Farhan. Farhan, nanti sebentar lagi saya harus masuk ke pertemuan yang berikutnya ya. Baik, Kak. Jadi saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kak Arif. Terima kasih, Kak Arif. Yuk. Terima kasih, Kak Arif. Sekarang gimana? Jalan. Baik. Fotonya sudah, Kak. Fotonya sudah. Nanti akan kita share. Halo, Hening. Apa kabar, Hening? Selamat lebaran. Kak Hening. Selamat lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua ya, bukan peganding aja. Buat semua. Dari saya, Kak Joni. Buat Kak Ridwan. Selamat hari raya. Maaf lahir batu. Ya, Kakak Kakak. Mari kita lanjutkan ke acara berikutnya. Kita akan ada sesi talk show nih, Kak. Dengan speaker-speaker yang sekarang sedang berada di berbagai belahan dunia. Nah, kita ada, kita menyapa dulu ada Kak Uli Herdinansyah. Halo, Kak Uli. Mana nih, Kak Uli? Halo, Marhan. Halo, Kak Kakak. Minel Aydin, wala faizin. Minel Aydin, wala faizin. Buat semuanya, senang banget bisa ketemu dengan Kak Kakak secara virtual. Mudah-mudahan bisa ketemu secara langsung, segera setelah pandemi berlalu. Baik. Ya, Kak Uli. Kak Uli ini return EIFS ke Belgia tahun 1993 sampai 1994. Di-host di Brussels ya, Kak? Betul, Farhan, di Brussels. Di Brussels, oke. Dan Kak Uli ini, kita semua pasti sudah kenal ya. Kak Uli adalah seorang aktor, presenter, dan penyiar. Saya juga sebenarnya rada gugup nih, talk show-in presenter ternama. Dudak panggung saya, mah. Oke. Berarti Kak Uli ini bisa berbahasa Perancis ya, Kak? Om Pecipewi, sedikit-sedikit, tapi udah banyak banget lupa. Udah jarang nih dipakai bahasa Perancisnya. Oke, baik. Oke, Kak Uli di Jakarta ya, Kak? Halo? Yes, halo? Kak Uli di Jakarta ya, Kak? Iya. Iya, betul. Saya di Jakarta udah sekitar hampir tiga bulan ya, work from home. Saya baru mulai masuk kantor lagi itu sekitar seminggu yang lalu. Mulai siaran radio lagi ke studio. Oh, siaran radio. Iya, oke. Baik. Oke, Kak. Kita lanjut. Berikutnya ada Kak Fahrul Arifin. Kak Fahrul ini mahasiswa, sekarang sedang return EIFS Rusia 2015-2016. Sekarang sedang melanjutkan studinya di Kazan Federal University Rusia, jurusan bisnis informatika. Jadi, Kak Fahrul pulang kampung ya, Kak? Halo, Kak Fahrul. Halo, Kak-kak-kak semuanya. Halo, Kak-kak semuanya. Selamat pagi, semuanya waktu Indonesia. Selamat pagi, waktu subuh. Selamat subuh, waktu Rusia. Apa, Kak? Oh, jam berapa di Rusia? Sekarang masih jam setengah tujuh. Oh, setengah tujuh pagi. Oke, baik. Tapi bisa dibilang pagi sih, karena subuhnya di sini. Ini jam satu sekarang. Oh, jam satu. Waduh. Jam satu pagi, iya. Oke, berikutnya kita ada... Terima kasih, Kak Fahrul. Berikutnya ada Kak Kiki. Kak Rizky, nolih siregar atau biasa di Sapa Kak Kiki. Halo, Kak Kiki. Halo, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Kak Kiki ini returnee IFS Jerman tahun 2003-2004. Sekarang mahasiswi doktoral Departemen Ekonomi di UC Davis di USA. Jam berapa nih, Kak, di sana? Sekarang jam setengah sembilan malam. Darum, Masak Maghrib. Waduh, udah malam juga. Iya, kita waktunya beda-beda, tapi si Laturami harus tetap berjalan ya, Kak. Insya Allah. Oke. Baik, berikutnya kita akan ini. Nah, kita langsung mulai aja ya, Kak, ke sesi talk show ini. Pertama-tama, ini pertanyaan untuk semua kakak-kakak. Kami mau, kakak-kakak ini, coba dong, Kak, ceritakan pengalaman kakak selama masa pandemi kemarin ini bagaimana. Pasti kan juga suasana lebarannya pasti berbeda. Dan kita juga harus adaptasi dengan gimana bisa harus work from home dan nggak ngantor lagi gitu. Coba, kita mulai dari Kak Uli nih, Kak. Nah, ini kan ada nih. Yes, Farhan. Apa nih yang mau diketahuin? Boleh. Kira-kira Kak Uli boleh dong ceritakan. Ini tuh kan ada ngapain tuh di Brava Radio. Kemudian ada yang, bolehlah Kak Uli deskripsikan. Aktivitas Kak Uli selama 2-3 bulan kemarin ini. Ngapain aja? Ini Farhan mencuri dari Instagram saya nih, tampaknya nih. Ini. Iya nih, ini suasana ketika lagi pandemi nih kakak-kakak. Karena kan memang harus work from home. Kalau yang di foto pertama itu, lingkup kerja sebelum pandemi itu saya lagi di kantor, lagi di studio, lagi siaran. Tapi terus ternyata emang karena pandemi seperti sekarang ini, jadi kita semua beralih ke platform digital. Jadi di rumah nih sekarang ada studio mini nih ya, saya pasang lampu, pasang microphone, pasang earphone, pasang reflektor. Terus untuk menyiapkan diri menghadapi pandemi dan kebetulan, karena saya juga bersama beberapa teman mendirikan sebuah perusahaan konsultansi public speaking dan juga komunikasi, kita akhirnya beralih pivot ke digital selama masa pandemi ini. Dan bisa dibilang sebetulnya blessing in disguise juga sih. Karena jadi ada banyak hal yang tadinya kita gak kerjain, kita gak pikirin, kita gak sempat lakukan. Selama masa pandemi ini mau gak mau kita jadi lakukan. Dan saya rasa itu ada hikmahnya juga. It's a blessing in disguise buat kedepannya. Gitu kak Farhan. Oke, iya benar juga ya. Selalu ada silver lining ya ya kak dari setiap kejadian yang terjadi. Yes, betul banget Farhan. Oke, oke, oke. Nah, oke. Tuh ya kak Uli sekarang ada studio mini. Berarti ya kalau kita lihat juga dari Instagramnya kak Uli ini, ini ya kak banyak sekarang mengadakan live video atau juga webinar gitu ya kak? Iya, jadi sekarang tuh kak bikin acara semuanya hybrid gitu. Either kita acaranya dari rumah, jadi misalnya moderator seperti yang Farhan lakukan sekarang, atau kadang-kadang ada juga sih yang kita harus ke kantor klien yang mengundang, tapi di sana biasanya disediakan green screen, kemudian juga semuanya sudah didesinfektan sesuai dengan protokol kesehatan, baru kemudian kita melakukan acara dengan rekan-rekan dari seluruh Indonesia dan bahkan dari seluruh dunia. Jadi sebenarnya tuh saya ngerasa kan kita punya dua sisi gitu ya, sisi extrovert saya dan mungkin juga kakak-kakak merasakan itu merindukan untuk ketemu dengan orang secara fisik, untuk berinteraksi, untuk bisa mendapatkan energi dari crowd. Tapi di pihak lain ada sisi introvert yang juga thriving dalam keadaan ini karena punya kesempatan lebih banyak untuk berpikir, untuk menganalisa, untuk membaca buku, untuk menonton film dokumenter, dan untuk melakukan banyak hal yang membuat kita jadinya can be satisfied juga sih selama masa pandemi ini. Tapi walaupun bagaimana sih, saya nggak berhenti berharap semoga ini segera berlalu, karena walaupun secara virtual bisa bertemu, bisa bersilatuh Rami sangat senang, tapi tentunya kalau kita ketemu langsung, pasti lebih happy lagi. Gitu sih, Farhan. Betul, betul. Nggak ada yang mengalahkan ketemu langsung ya, untuk melepas rindu, berjengkrama dengan orang-orang tersayang. Saya tuh kangen salaman gitu loh sama Sun Pipil. Sekarang tuh kayaknya ragu-ragu gitu kalau mau melakukan. Betul sekali, betul. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Uli. Nah, Kak, jangan khawatir, nanti setelah sesi talkshow ini, kita akan membuka pertanyaan untuk ketiga narasumber kita, ada Kak Uli, Kak Kiki, dan Kak Farul. Jadi boleh disimpan pertanyaannya, ketika sesi tanya-jawab, akan kita buka. Baik, terima kasih Kak Uli. Berikutnya nih, untuk membicara berikutnya ada Kak Kiki. Oke, Kak Kiki, boleh dong ceritain Kak, di Amerika ini, khususnya di negara bagian California, bagaimana pengalaman Kak Kiki menjalani Idul Fitri kemarin, dan ya, boleh Kak Kiki juga sambil ceritakan lah, saat ini kesibukan Kak Kiki sedang apa, sudah berapa lama di Amerika. Boleh Kak Kiki? Kita alhamdulillah di California cukup aman, mungkin dalam kondisi pandemi ini, kita salah satu negara bagian yang cukup serta untuk membuat measures yang perlu dilakukan. Mungkin kalau tentang Ramadan sama Idul Fitri tahun ini, sebenarnya berapa tahun terakhir ini saya nggak mudik juga. Jadi, karena kebetulan sekolah baru berakhir ketika Idul Fitri udah selesai gitu. Jadi, mungkin kontrasnya kalau tahun lalu nih ada satu foto saya, oh iya benar, tahun lalu setelah sholat it, langsung ngajar, terus saya supaya bisa tetap merasakan lebaran, saya bawain cookie sama kopi buat mahasiswa-mahasiswa saya. Cuma kalau tahun gini jadinya ya sholat sendiri, terus caranya pun melihat Instagram gimana caranya sholatin sendiri. Terus mungkin yang paling berasa bagi saya justru sebenarnya Ramadan-nya, karena jadi syadu banget, kayak seperti seakan-akan tuh di Allah subhanahu wa ta'ala mengkondisikan sedemikian merupa supaya konsen gitu. Jadi kayak untuk mengenal Al-Quran, untuk mohon ampun, untuk memanjatkan doa. Jadi kayak seperti orientasi nasional, tapi sebulan terus spiritual gitu kurang lebih. Puasanya berapa jam, Kak? Puasanya dari jam 4 sampai jam setengah 9. Waduh. Tapi udah lebih pendek, tahun lalu lebih malam. Jadi biasanya makanya tahun lalu selesai terawah itu setengah malam gitu. Jadi biasanya sibuknya karena buru-buru kan. Sekarang jadinya saya sama teman-teman yang PhD, yang perempuan, yang cewek-cewek, kita zoom untuk buka kuasa bersama, terus nontonin kajian Al-Quran gitu. Jadi Alhamdulillah masih bisa ada silatuh amir rasanya gitu. Sama pas Lebaran paling emang gak ada yang bisa mengalahkan ya, makan pakai tangan, masih panas, terus rendang. Itu rasanya seperti ditransportasi langsung pulang ke rumah. Jadi Alhamdulillah. Oke. By the way, kalau Kak Farul atau Kak Uli mau saling interaksi sama Kak Ki juga silahkan ya, Kak. Oke. Aku tugas juga ini sama Kak Uli. Oke, oke. Baik. Baik Kak Kiki. Oke, oke. Kangen rumah ya Kak Kiki ya? Kangen banget, banget. Jadi ini aku diajak sama Bina Antarbudaya untuk Al-Abelo tuh rasanya kayak bisa pulang gitu. Karena ini saya gak tahu bisa kapan pulang dari Amerika Serikat. Mungkin masih tahun depan atau kapan. Jadi kita sekarang kayak semakin menghargai dan bersyukur kapan bisa kumpul sama keluarga. kangen banget, nget-nget. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Kiki. Juga sudah menyempatkan untuk hadir. Kita berikutnya akan lanjut ke Kak Farul. Oke, nih Kak Farul kan di Rusia nih Kak. Coba dong Kak cerita kira-kira apa namanya, selama masa pandemi ini seperti apa? Kemudian Idul Fitri juga jadi seperti apa? Dan di kota Kakak sendiri seperti apa? Boleh Kak diceritakan dari gambar-gambar ini? Assalamualaikum kakak-kakak semuanya. Selamat pagi sekali lagi. Sebenarnya mau bilang makasih dulu buat Bina Antarbudaya. Bisa diundang buat curcol kapan lagi kan bisa diundang. Buat curhat kan. Mau mengucapkan juga monoklatin batin buat semuanya. Walaupun sudah sedikit telat ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting kan bisa menyampaikan salam secara online gitu. Untuk gimana saya sekarang, saya sekarang lagi melanjutkan studi saya. Di Kazan Pilau University. Tepat di kota Kazan, di Republik Tetarsan, bisa dibilang Provinsi Tetarsan lah ya. Di Rusia gitu. Nah kalau misalkan mau lihat itu, boleh ditunjukin tuh nggak? Ada PT Rusia. Jadi di tengah-tengahnya Rusia. Di tengahnya Eropa, di tengahnya Rusia bagian Eropa gitu lah. Tuh, jadi kebetulan pun disini, di Republik Tetarsan ini kan sekitar 80% menurutnya Muslim ya. Jadi, Idul Fitri dan Idul Latta tuh dijadikan hari nasional disini. Jadi selalu libur gitu. Jadi di setiap masjid, di Tetarsan sendiri tuh masjidnya ada lebih dari 1400 masjid gitu. Jadi di setiap masjid tuh mereka, kalau lagi Idul Fitri, eh kalau misalkan lagi Ramadan, pasti akan mengadakan buka bahasa bersama gitu. Jadi bisa dilihat tuh, yang di foto di tengah-tengah tuh, kita pake peci gitu. Biar keren, biar terlihat lah orang Indonesia. Jadi biasanya kita tuh mengadakan buka bahasa bersama gitu. Dan tahun ini tuh bisa ngerasain banget gitu. Karena adanya Corona, jadi sangat, ya bisa dibilang, sangat berbeda lah gitu. Yang sebelumnya foto aku di tengah, jadi tahun ini tuh yang di kanan bawah tuh. Jadi pake Indomie goreng sama telur aja tahun ini. Karena kan sebelumnya udah siap-siap tuh kan udah pake batik kayak gini dan api. Wah gila, besok pengen sholat nih kan. Eh ternyata dibilang nggak boleh. Jadi terpaksa ya ngelakuin Idul Fitri, apa, makan-makannya sendiri aja gitu. Ngepost Instagram, yaudah selesai. Karena sulit juga ya, karena kita juga sampai bulan awal, sampai pertengahan Mei itu tanggal 15 Mei kalau nggak salah. Kita harus ngelakuin registrasi kalau misalnya mau keluar rumah. Oh, kayak ada screenshotnya itu ya, Kak? Iya, itu screenshotnya itu. Jadi masukin tuh nomor kisahnya berapa, mau ngapain. Jadi ada listnya gitu, kalau misalkan mau ke toko pakein toko ada nomor berapa. Kalau misalkan mau ke apotek pakein nomor berapa gitu. Jadi baru kalau misalkan udah registrasi, keluar tuh kodenya. Ntar kalau mau ditanya poisi, itu tunjukin. Tapi kalau nggak lumayan, bayarnya 1 juta gitu. Waduh. Mendingan berasih goreng kan. Gak banyak sih nih. Oke, oke. Nah, itu ya, Kak, berarti di tempat Kakak sendiri, muslim community-nya cukup banyak ya, Kak? Jadi untuk merayakan itu itu, oke. Baik, baik. Oke. Oh ya, Kak, Kak, kebetulan juga sudah hadir bersama kami. Ada Kak Asmir Agus. Halo, Kak Asmir. Halo, Kak Asmir. Kak Asmir. Dan juga ada Kak Anis Baswedan. Selamat datang, Kak Anis. Halo. Halo. Baik, oke. Baik, kita akan melanjutkan sesinya nih, Kak. Oke, aku akan ke pertanyaan kedua. Ini ditujukan untuk kakak-kakak semua. Jadi gini, Kak, pertanyaannya lebih ke, kira-kira tuh, transisinya. Transisi dari sebelum pandemi dan ke pandemi nih. Coba kita dari, coba dari Kak Uli. Baik, Kak Uli ini kan sebagai seorang public figure. Dan keadaan kakak itu kan banyak yang harus bertemu dengan banyak orang. Dengan berinteraksi dengan banyak orang. Dan kalau Kak Uli sendiri, tadi udah sempat sharing sedikit, mungkin boleh lebih dalam lagi. Bagaimana Kak Uli sendiri menyikapi pandemi seperti pandemi ini? Gitu, Kak? Iya, Farhan. Memang banyak banget perubahan yang harus dilakukan. Tapi kan memang kita harus ikut aturan yang telah diberikan pemerintah juga. Karena dengan kesadaran bahwa ya kalau kita gak ikut aturan, bukan hanya kita membahayakan diri sendiri, tapi juga membahayakan orang lain. Jadi memang di industri ku, yaitu yang bergerak di bidang MICE atau Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition itu banyak perubahan. Sekarang itu event banyak beralih ke event, Hai Betau juga dengan melakukan virtual. Tapi ternyata yang menarik adalah banyak juga kok teman-teman yang bisa melalui ini dengan baik, yang sering kali menjadi hambatan itu justru memang pemahaman mengenai kemampuan teknis. Kan kita gak bisa minta tolong sama orang nih. Jadi semua MC, semua presenter, mau gak mau kan mesti mulai pada belanja ring light lah. Gitu kan. Dulu kan yang punya ring light paling makeup artis gitu ya. Nah kalau sekarang tiba-tiba banyak banget loh. Ini orang-orang yang pada punya ring light di rumahnya. Jadinya kita belajar lighting, kita belajar kamera, kita belajar menggunakan software, supaya bisa memberikan kualitas servis yang baik gitu. Tapi di pihak lain, sebenarnya aku menemukan banyak fun juga, karena ada banyak hal baru yang kita pelajarin. Begitu Farhan. Oke, jadi ya contohnya dengan Kak Uli bikin studio di rumah sendiri ya Kak, biar bisa tetap melaksanakan aktivitasnya walaupun kita ada di tengah pandemi seperti ini. Iya, jadi di rumah akhirnya bikin studio mini, sebenarnya bukan bikin sih, ini sebenarnya meja makan. Yang tadinya digeser. Ini memang kalau secara visual kelihatannya sekarang sih rapi ya, tapi ini kalau misalnya kamu ada di sini mundur barang berapa langkah gitu, rumah saya ini kacau banget karena disesuaikan perabotannya supaya kelihatan bagus di layar, tetapi aslinya sungguh tidak rapi ini bentuknya. Yang penting looks good on camera ya Kak. Yang penting looks good on camera, iya. Oke, baik-baik-baik. Terima kasih Kak Uli. Kalau Kak Kiki sendiri, Kak Kiki ini kan di UC Davis juga ngajar ya Kak. Dan gimana sih transisinya selama sebelum, kalau misalnya mau dibandingkan sama sebelum pandemi, dan ketika pandemi berlangsung ini Kak Kiki? Iya, kebetulan tahun ini saya lagi nggak ngajar sih. Jadi, nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman yang ngajar, ya jadinya semua harus online. Cuman Alhamdulillah infrastrukturnya memudahkan. Mungkin yang sulit adalah justru buat mahasiswanya juga. Jadi, karena apa yang dihadapi oleh, dan mungkin teman-teman di KKKK di sini juga ada yang menghadapi ya, bahwa ketika walaupun kita sekolah, mungkin dengan pada pandemi ini ada aja keprihatinan yang terjadi, mungkin di keluarga, atau di teman. Jadi, lebih ke bagaimana saling memahami, dan apa ya, saling empati lah, gitu. Dengan kondisi setiap orang mungkin tidak mudah, gitu. Baik dalam menjalankan banyak tugasnya, gitu. Walaupun sekarang saya nggak ngajar, misalnya dengan riset, antar profesor yang saya asistenin dengan saya, dan teman-teman yang kita saling memahami kalau kondisinya tidak mudah. Jadi, dalam hal deadline dan sebagainya, dan kita check-in. Kayak apa yang kalian, kamu gimana menghadapi ini? Semua ada masalah atau nggak? Di Amerika sendiri-sendiri sekarang juga ada gelombang protes, gitu, yang juga menambah keprihatinan lainnya, yang juga tidak, mungkin nggak semua orang mengalami hal yang mudah, ya. Tapi, jadinya kita latihan empati lah. IFS lagi juga. Bener, bener, bener. Oke, sip, sip. Aku tadi agak kelupakan nanya nih, untuk Kak Uli. Nanti aku akan kembali Kak Uli. Kalau Kak Gigi sendiri, ada nggak, Kak, hal unik yang baru kak temukan setelah adanya transisi pandemi ini, Kak? Di Amerika sendiri, misalkan di daerah Kakak sendiri? Apa ya? Paling ini sih, terutama kayak curbside pick-up, gitu. Termasuk pas lagi Ramadan kemarin, biasanya kita buka puasa di masjid, nih. Jadi sekarang karena nggak bisa buka puasa di masjid, jadi caranya masjid, bagi-bagi buka puasanya tuh, ini kita pick-up gitu, delivery. Either delivery kalau nggak punya mobil, kalau punya mobil, datang, terus nanti oke, berapa orang, terus dikasih. Oh, drive-thru gitu, Kak? Drive-thru, drive-thru. Iya, drive-thru. Drive-thru, itu taruh ke masjid. Itu kayaknya baru, deh. Kalau di tempat Kakak sendiri, untuk muslim community-nya ada banyak nggak, Kak? Alhamdulillah, kota aku ini kota kecil, ya. Jangan disamakan dengan New York, gitu. Misalnya ada Kak Hedy di sini, yang di New York sekarang. Tapi, Davis, Alhamdulillah, muslim community-nya cukup aktif. Jadi, makanya kangen sebenarnya. Bisa terawih sama, biasanya kalau terawih tuh... Ada terawih ya, Kak? Ada. Kalau nggak ada pandemi, ya kita terawih. Terus, biasanya tante-tantanya tuh udah nyiapin, cah, buat kita-kita yang masih muda dan butuh perhatian ini. Jadi, itu kangen sih. Oke, baik. Ya, oke. Terima kasih, Kak Kiki. Nah, untuk Kak Uli sendiri, ada nggak, Kak, pengalaman unik yang baru Kak Uli temukan selama pandemi ini? Pengalaman unik selama pandemi ya? Terutama ya memang karena semuanya beralih menjadi digital seperti ini. Yang lucu adalah, dulu tuh ya, kalau digital atau gadget, seringkali dimarahi nih sama orang-orang bilangnya bahwa, wah, ini ya, satu meja pada jauh-jauhan nih, pada sibuk sama gadgetnya masing-masing. Tapi, ternyata sekarang di masa pandemi ini sih, aku berasa banget bahwa, ini kalau nggak ada gadget, aku nggak silaturahmi sama kakak-kakak semua nih, bisa ketemu sama kakak-kakak dari berbagai penjuru dunia, ini sebuah blessing juga gitu, dan bisa deket sama semuanya, itu menarik banget sih. Oke, oke, baik-baik. Bener-bener, bener juga ya, aku juga, mamaku tuh biasanya kayak HP terus, tapi kayak sekarang mah, ya mau nggak mau kita berkomunikasi malah dari gadget. Betul. Baik-baik, terima kasih kak Uli. Nah, kak Farul nih, kak Farul, coba dong kak cerita, kak akan sebagai mahasiswa nih, kak di Rusia, dan Rusia saat ini kan kasus COVID-nya terbesar ketiga ya, di dunia. Tantangan yang kakak rasakan selama masa-masa pandemi ini seperti apa, kak? Dan juga, apalagi sebagai mahasiswa ya, dan juga mungkin hal unik yang baru kak Farul temukan ketika pandemi ini berlangsung. yang pertama tuh yang seperti kita semua rasakan ya, kan yang sebelumnya pada aktif-aktif gitu, pada nggak di rumah, pulang-pulang malam gitu. Sekarang 24 jam ketemunya korak itu lagi, ketemu emak lagi kan. kalau saya kan dari tahun 2016, nggak ketemu siapa-siapa nih, di ansos kita kan sendiri ya, jadi balik ketemunya, temen gitu, keluar jalan-jalan bareng gitu, hangout sampai malam, sekarang nggak bisa. Jadi, kalau ada aplikasi Discord atau di Zoom itu, ya gitu-gitu aja deh, nongkrongnya online, terus sekarang sama temen-temen kan. Jadi, dari pertengahan Maret, itu semua perkulihan aku udah di oper jadi online kan. nah terus, yang uniknya itu adalah, kan kebanyakan dari guru-guru saya tuh, ya umurnya tidak mudah lah dibilangkan, dan banyak juga dari mereka yang masih kayak memegang teguh Sovietnya gitu, jadi yang masih tulis pakai kapur, pepan tulis gitu kan. Pas pada pindah ke Zoom, pada pindah ke Microsoft itu, mereka pada kagok gitu loh, ini apa coba? Jadi, kadang ada mukanya, kadang terlihat di hidungnya doang gitu. Jadi, jadi sedikit lucu lah gitu. Untuk, terus setelah masuk ke bulan Mei itu, setelah masuk ke April kan, kita semua harus pakai online registration kalau mau keluar gitu. Jadi ya, ruang kita ya terbatasi juga gitu. Jadi, kalau misalkan mau keluar, mau ke toko itu aja, harus, harus bikin registrasi online, kayak yang ada di layar sekarang, yang di bawah. Kalau nggak, nggak pakai online registration itu, terus ketang ke polisi, kena lagi denda kan. yang berhubungan dengan religius, religi itu paling itu masih ditutup. Tapi sekarang Alhamdulillah, dari awal, dari minggu lalu, Jumat lalu itu, masih terkembali buka, tapi dengan catatan, harus pakai sama tangan, masker, sama bawa sejadah sendiri gitu kan. pas awal-awal aku datang, aku nggak tahu kalau harus bawa sejadah. Terus dengan secara halus, ya silakan balik dulu, sholat sendiri nggak apa-apa. Terus, minggu ini baru tahu gitu, kalau misalkan harus bawa semua itu. Jadi ya Alhamdulillah, sudah kembali seperti normal lah, walaupun harus jaga jarak. Oke, oke. Baik, nah. Oke, kalau gitu kita buka ini deh, kak, sesi tanya-jawab ya. Sebentar, screen sharingnya aku matikan deh, kalau begitu. Sebentar ya, kak. Oh, oke. Kita sudah datang, Kak Asmir nih, kak. Sebentar ya. Kak Asmir, selamat pagi, apa kabar? Suara amin. Kak Asmir, suaranya. Baik, mungkin kak Asmir boleh, bisa sambil dilihat di live chatnya juga, kak, kak kalau mau menyapa kak Asmir juga boleh. Oke, dan. Oke, baik. Oke, kalau gitu, baik kak, kita mau melanjutkan ke sesi tanya-jawab nih, dengan kak-kak speakernya. Boleh kak, kak-kak bisa ketik di chat room-nya, dan boleh nanya ke kak-kak secara khusus, atau mungkin mau nanya ke seluruh kak-kaknya juga boleh. Ada nggak kak yang mau bertanya? Atau mungkin raise hand? Ada nggak nih? Ada nggak kak yang mau memberikan pertanyaan ke kak Uli, atau ke kak Kiki, atau ke kak Fahrul? Atau mungkin kak Kiki, kak Uli, kak Fahrul, mau saling bertanya? Kak Kiki nanya nih, kak-kak yang kulihat di Indonesia lancar kak? Oh, ini nih ada. Kak Uli, ada tips nggak untuk jadi konten creator? Dari siapa nih? Dari Kak Nabila Gaisani. Chapter, mana nih? Chapter. Hai kak, apa kabar? Kalembang kayaknya kak. Iya kak. Kalembang ya? Udah nyala belum lampunya di Palembang? Karena tadi mati lampu ya? Iya, iya sudah sekarang baru nyala, makanya pindah ke laptop sekarang. Alhamdulillah, udah nyala lampunya. Tadi pertanyaannya ada tips nggak untuk jadi konten creator? Wah, sebenarnya. Bagaimana setupnya atau gimana? Iya, sebenarnya pertanyaannya salah alamat nih, karena saya juga masih harus banyak belajar kalau untuk jadi konten creator. Sebenarnya pada jago-jago nih ya, justru yang pada adik-adik, yang sekarang lagi pada kuliah, itu kayaknya keren-keren banget. Tapi yang saya rasakan banget sih, kalau kita bicara mengenai konten, akhirnya saya sama teman-teman bikin, kita bikin kelas virtual public speaking. Karena kita rasakan bahwa ternyata ketika kita bicara ke depan publik di panggung dengan di kamera itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi kita bikin training nih for free selama bulan Ramadan kemarin untuk teman-teman yang ingin tahu gimana caranya tips and trick untuk menjalankan virtual public speaking. Nah, nanti kalau ada training lagi, aku kasih tahu, kalau kakak mau ikut for free, please join us. Nanti aku kabarin. Wah, stay up to date, kak. Oke, stay up to date. Mungkin boleh juga di-follow kak Uli di Instagram-nya, kak. Biar tinggal klik-klik aja. Boleh banget, DM aja. Oke, boleh mungkin diketik, kak, di chatroom-nya? Gak apa-apa, kita promote-promote. Boleh, boleh, boleh. Siap, 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 siap. Ada, kira-kira ada pertanyaan lagi enggak nih? Aku mau nanya ke kak Farol, dong. Boleh, boleh. Tentangnya berapa lama, kak? Kayaknya lama-lama. Puasanya berapa lama? Iya, 20 jam kali ya? Kalau tahun ini, puasanya berapa lama? Bener kan ya? Pertanyaan. Iya, bener. Berapa jam? Jadi kalau tahun ini tuh, jauh lebih gampang ya, karena kan makin ke arah Januari nih. Iya kan? Puasanya. Jadi tahun ini, 17 sampai 18 jam kalau tahun ini. 18 jam makin gampang ya? Iya, kalau pas IFES kemarin, tahun 2016, itu sampai dapetnya 20 sampai 21 jam, karena dapetnya bulan Juni. Masya Allah. Jadi baru buka, eh, udah ini lagi. Udah sahur lagi. Tapi alhamdulillah, tahun ini jauh lebih gampang. Alhamdulillah. Tapi kayaknya lebih susah di Indonesia ya? Ada gangguan bakso, dan lain-lain gitu. Ada mukul-mukul gitu kan, tiba-tiba sore-sore mau buka. Itu benar. Itu benar. Kalau di sini kan, ya kayak yang kakak bilang gitu juga, kadang kalau selama pandemi ini kan, jadi kita nggak boleh muzit. Jadi orang-orang muzit biasanya, ngasih-ngasih. Tapi harus daftar online juga gitu. Oke, oke. Gitu. Kalau puasa yang lama, mungkin di Iceland kali ya, Kak? Itu bisa sampai, dari subuh, baru buka tuh, kayak Isya. Iya, kalau nggak salah. Karena mereka lebih dekat ke lingkaran. Kalau nggak tahu, yang tahu paham geografi, mungkin lebih bisa menjelaskan. Oke, oke. Kak Kiki, ada pertanyaan nih dari Kak Rituan. Kak Rituan, mungkin boleh pertanyaan untuk Kak Kikinya apa? Hai, Kak Kiki. Mau tahu dong, kalau... Ini mah bukan... Ini kirpan bukan itu. Aku udah kayak... Jadi, berhubung di doktoral juga nih, di US, terkait ekonomi. By the way, dulu kan, Asdos, Pak Ihsan ya? Kok iya, kok kamu iya sih? Kamu masih selaku waktu itu ya? Iya, jadi, mau nanya dong, udah ada studi secara dampak ekonomi, kira-kira recovery itu mulai pada tahapan apa, dan kira-kira berapa lama sih untuk global ekonomi itu bakal recover? Luar biasa pertanyaannya ya. Jadi, kalau dari sisi ekonomi, mungkin di sini juga ada yang ekonomi juga, cuman kalau sepertinya tuh masih banyak ketidakpastian. Jadi, karena pertama ketidakpastian, belum tentu kita bisa dapat vaksin berapa lama, terus berapa... Banyak hal yang terjadi tuh, apa namanya, banyak, misalnya, apakah kan sekarang banyak yang perusahaan, jadinya harus lay off pekerjaan, jadinya pekerjaan ini akan kembali di-hire atau enggak ketika kita kembali buka ekonomi. Tapi, pada dasarnya, baik dari karena akan... Karena kita berusaha, kalau ingat, aduh jadi susah nih, maksudnya, karena kita pengen flatten the curve, jadi pasti akan lama, akan lebih lama. Jadi, ini akan jadi maraton untuk mungkin kita sama-sama saling menganggapkan dari sisi ekonomi, ini akan jadi krisis yang cukup panjang, kemungkinan besar. Jadi, saatnya untuk apa ya, panjangin nafas, panjangin... Ini kita latihan mindful lah, mindful untuk dalam dalam berkegiatan, mindful dalam buat spending, dan mindful dalam kita juga harus coba reach out siap teman-teman atau enggak, tangga gitu, mungkin banyak yang tidak mudah kondisinya gitu. Jadi, ini akan panjang sih, jadi kemungkinan besar. Kalaupun ada, mungkin sedikit, mungkin banyak yang nonton juga nih, ada IMF buat prediksi, World Bank buat prediksi, semua prediksinya akan naik mungkin dalam tahun depan, tapi secara level, misalnya dalam segi employment, atau dari segi apakah akan langsung kembali ke level yang sebelumnya, itu mungkin akan tidak cukup satu tahun. Kok, gimana? Jadi, panjang-panjangin nafas semuanya, baik yang punya usaha, maupun yang masih punya pekerjaan, yang mungkin yang paling khawatir sekarang, kakak-kakak yang baru lulus ya. Saya memahami keprihatinannya, mungkin akan lebih sulit mencari kerja, cuman, kalau di ekonomi itu ada istilah in crisis, there is a window of opportunity. Jadi, banyak inovasi yang muncul ketika krisis, baik global financial crisis. Jadi, semoga dengan krisis ini juga akan banyak, ada window of opportunity. Oke. Kak Irvan, ada tanggapan atau pertanyaan manjutan? Wah, dosa, nyangga. Oke. Baik, terima kasih banyak, Kak Kiki. Gw tersiuk, Irvan. Nekan sekali nih. Udah lama gak ketemu. Jadi, di masa krisis ini, kita memang harus sangat, harus be mindful, be sensible, dan siap-siap untuk segala kemungkinan yang akan terjadi ya, Kak. Ya, sama saya mengucapkan, mohon pamit dari Kariduan, karena mau istirahat. Jadi, saya yang menggantikan dengan outfit yang sama. Oke, baik. Terima kasih. Oke, kalau aku lihat di chatroomnya ini, ada yang bilang untuk mungkin bisa perkenalkan diri masing-masing dari chapter. Nah, tapi, mohon maaf sekali, Kak, karena memang kita punya waktu yang terbatas, memang tidak bisa untuk memperkenalkan diri satu-satu, participants-nya ada 105 saat ini, jadi memang semoga pandemi ini cepat berakhir, biar kita bisa halal-halal ketemu langsung ya, Kak. Oke, baik, baik, baik. Oke, nah sekarang, oke, ada yang mau bertanyaan lagi enggak, Kak Kiki, Kak Farul, atau Kak Uli, kalau enggak kita akan lanjut. Oke, mungkin belum ada. Oke, baik, nah Kak Kiki, Kak Farul, dan Kak Uli, kalau Kak Kiki mungkin tadi sudah sekalian nyampein tipsnya nih, coba, aku mau coba tanya ke Kak Uli dulu, ada enggak, Kak, tips bagi volunteer bina antar budaya dan semua kak-kak lainnya, bagaimana tips untuk menyikapi kehidupan di tengah pandemi ini, apalagi nanti kita persiapan untuk dengan adanya kelaziman baru dan lainnya, coba boleh mungkin Kak Uli ada tips dari Kak Uli enggak nih? Siap, Kak Farhan. Jadi, sebenarnya sih, kalau dari sudut pandang aku, tiap kakak-kakak pasti kan punya kondisi yang berbeda juga, jadi aku rasa mungkin kakak-kakak pasti lebih tahu lah bagaimana di industri masing-masing untuk menyikapinya, tapi kalau di industri yang kami lakukan adalah karena dari awal sudah terjadi dan kita lihat bahwa ini adalah persoalan yang bukan jangka pendek, jadi daripada menunggu keadaan kembali normal, kami langsung menganggap bahwa emang normalnya sekarang seperti ini, jadi kita langsung pivot aja gitu ke keadaan yang baru, langsung berusaha adaptasi aja dan itu yang kami lakukan dan ternyata setelah berjalan dua bulan kami rasa itu langkah yang cukup tepat karena jadinya begitu ada teman-teman lain yang masih bingung soal teknis misalnya, kami udah beres karena kita udah lakukan semua PR-PRnya gitu. Terus kedua, saya setuju banget sih kata Kak Kiki tadi gitu kan, saya juga banyak mencari inspirasi sih terutama di Youtube tentang apa yang teman-teman lakukan di seluruh dunia dalam menghadapi pandemi ini gitu dan menyenangkan untuk melihat karena walaupun keadaan sulit tapi there's always a silver lining karena banyak inovasi juga yang muncul di mana-mana untuk menghadapi keadaan karena juga banyak needs baru yang muncul gitu yang saya lihat seperti itu. Needs yang tadinya gak ada tapi sekarang karena keadaan seperti ini ada kebutuhan-kebutuhan baru yang bisa kita bantu gitu. Ada masalah-masalah baru yang bisa kita sama-sama cari jalan keluarnya. Jadi ya, the more problems, the more solutions needed and we can be a part of those solutions if we want to. segera begitu Kak Farhan. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Uli. Semoga tipsnya buat Kak-Kak juga bisa ada there's something pop out oh iya bener juga dari Kak Uli nih dan mungkin bisa di-apply di Kak-Kak-Kak. Karena kan pasti ya seperti yang Kak Uli bilang tadi Kak-Kak-Kak berada di bidang kerja yang berbagai macam ya Kak. Oke, baik-baik. Terima kasih Kak Uli. Kalau dari Kak Fahrol ada gak Kak tips untuk Kak-Kak? Oh oke, Kak Fahrol ini kan mahasiswa nih Kak. mungkin Kak-Kak bisa ngasih tips dari sudut pandang Kak-Kak ke Kak-Kak yang mungkin masih berkuliah atau yang baru mau lulus gitu. Oke, untuk tipsnya buat yang berkuliah ya kan dari kebanyakan daripada kita kemungkinan di atas saya kan mungkin ada yang S2-S3. Jadi pasti punya cara yang masing-masing lah. Mungkin lebih mengingatkan Kak ya. karena kan saya juga pagi hari ini ditelepon dari keluarga angkat saya juga di Rusia kan dikasih tahu kalau saat keluarga saya itu kena semua kena korok COVID kan. Nah gitu. Jadi istilahnya mereka itu udah stay at home lah kan. Tapi, ini maaf ya curhat sedikit. Tapi karena ada salah satu keluarga yang berkontak dengan orang yang berkontak COVID jadi semua yuk kena gitu. Jadi mungkin kita bisa stay di rumah tapi ada orang lain yang masuk ke rumah dan membawa penyakit. Jadi ya kalau bisa semaksimal mungkin untuk menjaga keperisihannya ya. Dan selalu menjaga jarak kalau misalkan di tempat 4 putih karena kita nggak tahu siapa yang membawa siapa yang menular siapa yang menularkan kan. Jadi mungkin kita bisa istilahnya menghindari itu tapi dari orang lain gitu yang masuk ke virus tersebut. Jadi semaksimal mungkin kita jaga kesehatan juga semuanya kesehatan semoga epidemi ini cepat berakhir ya. Oke baik. Kak Farwa sendiri lagi skripsian ya Pak? Betul. Oke. Skripsi yang sidangnya nggak tahu entah Desember atau mungkin bisa tahun depan juga jadi ada pending juga disini. Tapi bisa juga diperpanjang gitu sama kampus. Oke. Good luck ya Kak untuk skripsinya semoga bisa selesai dengan asli. Amin nih. Terima kasih banyak. Semoga bisa menginspirasi Kakak yang masih berkuliah juga dari Kak Farwa ini dan kalau Kak Kiki ada nggak tips tambahan selain yang mungkin udah Kak Kiki sampaikan tadi? Tips seperti saya juga risau apa yang Kak Aan. Kak Aan panggilannya Kak Uli kalau angkatan tua ya. Benar. Benar-benar Kak Kiki. Iya kan? Kalau menurut seperti Kak Aan bilang dan Kak Farwa pasti semua tahu bagaimana yang terbaik masing-masing. Mungkin kita saling ingetin aja kali ya ini kita pikir udah dan bagus seperti Kak Aan bilang ini adaptasi ke yang baru. Jadi belum tentu kita balik ke sesuatu yang seperti persis sama waktu dulu. Jadi mungkin ke depannya juga akan tetap ada lagi nih yang berubah jadi adjust aja kita emang harus siap untuk adjust adjust dan aja. Oke. Betul-betul. Gimana biar bisa adjust kita harus agile juga ya Kak untuk apa? Mindful. Jadi ini tuh kita masih diingatkan untuk apakah kita kebanyakan keluar tuh apa sih dampaknya ke alam apakah dampaknya konsumsi kita seperti apa jadi jangan jadi ini kita kesempatan ya untuk tobat biar gak jadi climate change. ada penyakit baru biasanya kalau lagi kayak gini ya tangan tuh check out aja online shopping oh gitu nah itu yang susah dihindari Kak nah makanya online shoppingnya olahraga jari makanya online shoppingnya mindful oh gitu di furniture di rumah biar rumah nyaman gitu ya Kak oh itu perlu gak apa-apa tapi kan gak berlebihan oke oke baik oke baik Kak mengingat waktu kita lagi yang tipis saat ini kita akan akhiri sesi talk show-nya dengan Kak Kiki Kak Faru dan Kak Uli kami mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi sudah berkesempatan untuk hadir semoga Kak juga bisa saling temukan dengan kakak-kak volunteer lain atau mungkin juga oh udah kangen Indonesia nih udah lama banget gak ke Indonesia juga semoga bisa terhibur sedikit kita akan foto dulu ya Kak oke Kak Uli mungkin Kak Kak yang mau juga videonya boleh dinyalakan agar kita bisa foto bareng sebentar ya banyak nih ayo lagi pada nyalain video langsung dinyalain semua videonya ada Ayumi namanya mau foto ya langsung nyalain ayo ada Kak Joni apa kabar Halo Kak Uli oke Kak kanin Kak Nina oke satu dua tiga bentar di save dulu Kak mana ini ini skill baru juga ya foto di zoom oh iya bener-bener cari sisi yang bagusnya gitu virtual photography namanya kita taunya kita ada di Haman Prova gimana ya coba kelihatan gurus yuk lagi ya satu dua tiga jangan lupa Kak Kak Farhan ada lima halaman nih yang mesti difoto iya iya tenang Kak jangan anda foto satu halaman aja bagian semua Kak Farhan berarti sabar-sabar ya Kak gak bisa lagi aja nih lagi satu dua dua entah 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 maaf ya Kak satu dua satu dua tiga oke ada Kak Henning Kak Henning apa kabar baik Kak baik ternyata ada Bapak Wakil Dubus RI di Moskow Kakak Senior Pak Aziz sesuai Yudi gak bunuh ternyata oh iya ada Kak Aziz oke Kak coba aku lihat hasilnya dulu ya kan pengen bagus dong hmm ada yang kurang nih lagi foto lagi ya Kak oke ya beginilah ya aku juga masih harus oke satu dua tiga sebentar karena ada lima halaman dan di savenya satu-satu ya betul jadi mohon bersabar bukan ujian kok oke lagi halaman kedua satu dua tiga oke halo Mbak Anggi itu udah lama banget saya ketemu Mbak Anggi halaman ketiga satu baik baik ayo Kak satu dua tiga oke 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 baik Kakak-kakak si talk shownya tadi kan sudah selesai nih nah untuk Kak Kiki, Kak Uli, Kak Farul terima kasih kalau sekiranya harus ada keperluan lain boleh meninggalkan meeting room ini mungkin Kak Kiki mau sholat dulu nanti bisa join lagi dan kita habis ini masih ada kuis jadi kalau mau ikut seru-seruan boleh join lagi Kak Uli mau stay di sini atau akan aku mau lanjut mau lanjut ke acara yang lain dulu tapi insya Allah aku balik lagi terima kasih banyak Kak Farhan dan Kak Kakak-kakak lain salam kangen terima kasih ya Kak Uli udah Kak Uli terima kasih banyak sehat selalu ya Kak pagi Pak Hepen Pak Farhan kalau Pak Farhan dulu Kak oke masih di sini gue masih di sini karinya masih panjang aku tetap nyala tapi maghrib dulu ya oke silahkan baik-baik oke oh maghrib berarti udah di mana nih ya di 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 kalau maghrib kalau maghrib kalau maghrib kalau kita lohor aja belum saya juga kiri-kanan ya Kak Farhan ya saya ada dua meeting oke siap-siap oke Kak nah sekarang kita akan main quiznya Kak quiznya juga online Kak Kak mungkin pernah sering denger kahut Kak nah pasti udah adalah yang main-main kahut kita sudah siapkan pertanyaannya ada yang serius ada yang receh-receh jadi ya kalau kesel mohon maaf ya Kak oke kita mulai Kakak-kakak boleh siapkan device lain buka ke website kahut.it nanti akan ada game pinnya yang bisa Kakak masukkan oke Kak akan ada lima juara juara pertama akan mendapatkan satu set stainless straw dan pin IFS effect bagus nih Kak pinnya dan ini agar ya juga sedotannya agar kita bisa lebih ramah lingkungan kemudian hadiah juara empat ada dua animal pins dan ada satu set stainless straw dan juara tiga akan mendapatkan satu buah tas dan satu set satu set stainless straw dan juara dua mendapatkan satu laptop sleeve satu animal pin dan satu stainless straw dan juara pertama akan mendapatkan hoodie IFS laptop sleeve dan animal pin jadi Kakak-kakak kalau mau join tolong tulis tulis namanya dan asal chapternya juga biar nanti kita nggak salah orang nih ya Kak ntar ngirimnya ke orang lain yang menang padahal siapa oke sebentar aku lagi buka kahutnya nah Kakak-kakak boleh buka website-nya kahut.it kemudian masukkan game pinnya dan tulis nickname-nya kalau bisa nama ini ya Kak nama nama Kakak agar nanti hadiahnya tidak tertukar kalau Kakak menang dan chapternya juga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau sudah ngapain udah masuk tunggu ya Kak tunggu sampai semuanya kan kita partisipasi ada 82 baru ada 40 player kok ini siapa namanya mesti ditungguin semua ya iya oke oke kita akan tunggu mungkin kira-kira 30 detik lagi ya Kak jadi kalau lewat itu Kakak-kakak tidak bisa join jadi ayo kalau mau join sekarang semoga tidak ada problem juga ke koneksinya dan nanti ya ketika main suaranya tidak akan dinget jadi Kakak bisa sambil heboh-heboh cuma jangan ada 46 player sejauh ini partisipannya 82 nikah siapa lagi yang belum join siapa lagi yang belum join Kakak-kak-kakak kalau mungkin ada problem boleh di chat ini game pin aku ketik game pinnya ya Kak game pinnya ada di ruang di meeting room 7680428 kalau gak menang masih bisa beli matchup bisa dong kontak aja ya DM Instagram di Nantar Budaya nah pertanyaan ini ada pengetahuan umum ada yang seputar AFS ada jadi Kakak-kakak akan diuji nih kalau misalkan dulu kan ini ya Kak seleksi tahap 1 tentu kan ada soal pengetahuan umum yang jumlahnya ada 100 nah sekarang kita sambil refresh memory-nya lagi ya Kak 50 udah ya Kak kita mulai ya Kak ada 50 players oh ada 51 sekarang 5-4 sekarang aku mulai ya Kak 1 2 3 4 5 berikut ini yang bukan merupakan chapter bina antar budaya adalah yang bukan ya Kak Matraman adanya chapter Mataram Kak Matraman itu daerah di Jakarta oke kita lihat siapa yang memimpin Kak PW Kak Dewang Kak Azora Kak Aziz Kak Irvan oke masih gampang ya Kak kita lanjut pertanyaannya nomor 2 program Kak Alias di Indonesia pertama kali diselenggarakan pada tahun 2003 2003 Kak yang betul untuk di Indonesia kata pertamanya tahun 2003 kita lihat Kak Dewang mau mimpin wah Kak Dewang jago juga sorry jawabnya gimana menjawabnya gimana ya Panitia di layar handphone ya Kak saya di layar laptop sih soalnya oh iya harus pakai device yang berbeda Kak oh really oke oke oh jadi gak bisa di laptop bersamaan dengan anu ya dengan layarnya harus dua layar berdampingan baik oke oke selanjut Kak pertanyaan ketiga terdapat burung merpati di logo binabut burung adalah hewan bertelur kucing berkembang biak secara VVPAR OVPAR OVO VVPAR atau OVO PAY LATER keparan pertanyaannya aduh menyebab VVPAR VVPAR adalah beranak melahirkan oke kita lihat siapa nih Kak Dewang Jogja Kak Tifa Semarang Kak Aziz MTR itu Mataram PW dan Kak Deki Surabaya oke kita lanjut ya Kak kata-kata dalam bahasa Indonesia berikut merupakan serapan dari bahasa Portugis kecuali garpu, mentega, handuk, atau bangku jawabannya handuk Kak garpu, mentega, dan bangku berasal dari bahasa Portugis handuk berasal dari bahasa Belanda siapa yang memimpin oh masih Kak Dewang Kak PW Kak Aziz Kak Deki dan Kak Hening ini yang ditampilkan hanya 500 ya Kak jadi kalau kakak nama yang nggak ada kakak buka 500 pertanyaan berikutnya ibu kota negara bagian New York adalah Albany kak jawabannya bukan New York City New York City adalah largest city-nya tapi ibu kota-nya ada Albany oke siapa yang memimpin Kak Aziz Kak Mia Kak Dewang Kak PW dan Kak Deki pertanyaan berikutnya negara lain yang memiliki warna bendera sama dengan Indonesia urutan yang merah putih adalah Polandia, Singapura, Belanda, atau Monaco jawabannya Monaco kalau Polandia itu yang terbalik putih, merah Monaco ya iya Monaco kak di Eropa leadingnya Kak Aziz Kak Mia Kak Dewang Kak PW Kak Deki pertanyaan berikutnya apa kepanjangan SPBU nah ini kakak-kakak sering ke SPBU tapi apa nih kepanjangan stasiun pengisian balon udara stasiun kendaraan balon udara stasiun pengisian bahan bakar umum atau stasiun pendistribusian bahan bakar umum yang benar adalah stasiun pengisian bahan bakar wah mayoritas jawabnya benar berarti tau ya kak oke kita lanjutkan yang memimpin ada Kak Aziz Kak Mia Kak Dewang Kak Ando Kak PW provinsi yang tidak dilalui oleh garis khatul istiwa adalah lalu itu ada petanya sebenarnya jawabannya Maluku Kak Maluku Utara justru malah kena kan ya selama ini kakak tau kan ada Kalimantan Barat ternyata daerah-daerah lain berikut juga dilalui oleh garis katul istiwa yang memimpin ada Kak Aziz Kak Dewang Kak Mia Kak Ando dan Kak PW lanjut pertanyaan ke sembilan kode singkatan kota Denpasar berdasarkan standar nasional Indonesia nomor 7657 tahun 2010 adalah DPR DPS DPN atau DPP yang memimpin ada Kak Aziz Kak Aziz Kak Dewang Kak Mia Kak Ando dan Kak PW pertanyaan ke sepuluh mata uang yang berlaku di negara Swiss adalah Euro, Swiss Golden, Swiss Corun, atau Swiss Prank Jawabannya adalah Swiss Prank yang kakak jadi Switzerland tidak menggunakan mata uang Euro Masih sama nih scoreboardnya pertanyaan yang sebelas kosmonot perempuan yang pertama kali pergi ke luar angkasa di tahun 1963 adalah kalau lihat dari tulisannya sebenarnya harus ada ketahuan Valentina Tereshkova Amelia Earhart Sally Wright atau Svetlana Sonsavitskaya Jawabannya adalah Valentina Tereshkova Nah fun fact kosmonot adalah istilah yang digunakan untuk penjajah luar angkasa dari Rusia kalau misalkan astronot ini istilahnya dari NASA dan kalau Amelia Earhart ini dia first female pilot kita lanjutkan scoreboardnya ada Kak Aziz, Kak Dewang, Kak Mia, Kak Ando, dan Kak Deki memasuki scoreboard pertanyaan ke dua belas pahlawan Insinyur Haji Juanda terdapat pada mata uang nominal yang tidak ada duit, Kak? yang tidak ada duit, Kak? 50 ribu betul Warnanya agak ngecoh nih yang biru. Oke. Kak Mia menaiki peringkat 2, Kak Aziz Mataram masih di peringkat pertama. Lanjut, pertanyaan ke-13. Negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa adalah... Thailand, Kak, tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Benderanya agak ngecoh saya taruh Malaysia, tapi harusnya pada tau ya. Vietnam, Laos dijajah oleh Perancis, Malaysia dijajah oleh Inggris. Berikutnya, pertanyaan ke-14. Badan khusus PBB yang fokus di bidang pendidikan dan kebudayaan adalah... UNESCO, UNICEF, UNWTO, atau UNIDO. Yang betul adalah UNESCO. Kalau UNICEF ini untuk anak-anak. Berikutnya. Oke, Kak Ando, posisi kedua. Pertanyaan ke-15. Terdapat 29 hari di bulan Februari tahun 2020. Tahun ini disebut tahun kabisat. Orang yang lahir pada 29 Mei memiliki Zodiac. Yang betul adalah Dominika. Jadi ya inilah salah satu bentuk pertanyaan receh. Bridging-nya nggak nyambung sama pertanyaannya. Yang posisi pertama si Kak Aziz, Kak Mia, Kak Ando, Kak Dewang, dan Kak Tomo. Berikutnya ya. Nah ini open-ended, Kak, pertanyaannya. Kebab gambar makanan khas salah satu daerah di Jawa. Makanan apa nih, Kak? Sampai jumpa di video selanjutnya. Gedeg, Kak, jawabannya. Ada 10 kakak yang jawabnya dengan benar. Maksudnya gedeg. Makanya gambarnya seperti itu. Kak Aziz, Kak Mia, Kak Ando, Kak Dewang, Kak Tomo. Pertanyaan berikutnya. Poinnya dikali dua loh, Kak. Sebab gambar. Siapakah dia? Kelunya adalah seorang milioner, kan? Kelunya seorang milioner. Warren Buffett. Wah, tidak ada yang menjawab dengan benar nih, Kak. Jadi tadi ada gambar warung, sama ada gambar bufet, Kak. Jadi Warren Buffett. Maksudnya begitu, Kak. Oke. Tidak ada yang menjawab dengan benar. Pertanyaan ke-18. Tebak gambar. Siapa nama penyanyi asal Amerika Serikat ini? Gampang ini, man. Gampang ini, man. Jawabannya adalah Beyoncé, Kak. Ada 22 orang yang menjawab dengan benar. Ini ada gambar lebah. Bahasa Inggrisnya lebah, B. Dan ada Once. Once Michael, penyanyi. Oh, Kak Mia. Pertanyaan ke-19. Tebak gambar. Apa nama negara ini? Tidak ada yang menjawab dengan benar. Jawabannya adalah Sri Lanka. Ada Ibu Menteri, Ibu Sri Mulyani. Dan ada badak berculah satu. Hewan langka, Kak. Jadi jawabannya adalah Sri Lanka. Tujuh orang yang menjawab dengan benar. Kak Aziz, Kak Mia, Kak Dewang, Kak Ando, Kak Tomo. Pertanyaan terakhir. Siapa nama penyanyi terkenal ini? Sampai jumpa. Jawaannya adalah Billie Eilish Kalau kakak lihat tadi gambarnya Ada Bli-Bli Kan ada simbol akar Akar dari Bli-Bli, Bli aja Dan ada bahasa Inggrisnya bulu mata, Eilish Billie Eilish Mari kita lihat siapa pemenangnya Mia dari chapter mana ini? Kak Aziz dari chapter Mataram Kak Dewang dari chapter Jogja Dan rapnya ada Kak Ando dan Kak Tomo Ini saya bring screen dulu Coba kita lihat ya Oke ini daftar pemenangnya Kak Ica boleh tolong disimpan? Oke kak-kak selamat mana nih Kak Dewang, Kak Aziz Kak Mia, Kak Ando, Kak Tomo Oke kalau enggak Apa namanya? Kak-kak-kak Ya udah Kita simpan pertanyaannya Ada yang mau ini enggak? Sharing-sharing sedikit Gimana tadi pertanyaannya? Ini mah gagal enggak? Masuk IFS lagi enggak? Enggak bisa dua kali Gak lulus langsung nih Kalau TSM Iya Oke baik Kak-kak kebetulan sekali sudah hadir bersama kita Ada Kak Anies Baswedan Baik Kak Anies acaranya sudah berlangsung Sejak tadi Tapi kami ingin memberikan kesempatan Kak Anies Untuk memberikan sambutan Kak Anies ini Returning AFS USA Tahun 1987-88 Anggota Dewan Pembina Dan juga Gubernur Provinsi DKI Jakarta Kepada Kak Anies Boleh kami persilakan Untuk memberikan sambutan Udah Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Buat semua keluarga besar Bina antar budaya Keluarga besar AFS Semuanya yang hadir pada Asara Halal Alhamdulillah Senang sekali bisa gabung disini Meskipun Jarak jauh Dan sambil bergerak Alhamdulillah Senang sekali Biasanya Kalau bulan sawal ini Saya yang termasuk yang paling kehilangan Karena bulan sawal Saya selalu Alhamdulillah Dapat kehormatan Untuk jadi tuan rumah Kali ini gak bisa jadi tuan rumah Halal bihalal Ya Gantina ya Biasanya kita halal bihalal Di rumah Tahun ini Halal bihalalnya Jarak jauh Dan Kita semua Menyadari Betapa ini Peristiwa Besar Yang kita semua harus Mematuhi semua protokol Kesehatan Tapi Tidak menghilangkan semangat Buat Silaturahmi Dalam menjalani Fasa pandemi ini Kita Menemukan dua krisis Ada krisis Kesehatan Ada krisis Ekonomi Tapi juga Sisi lain Kemajuan Pemanfaatan teknologi Sebetulnya kan Pinantar budaya Juga bisa bikin acara begini Dari tahun-tahun lalu Dari dulu-dulu HPnya ada Laptopnya ada Tabletnya ada Softwarenya juga ada Tapi kan kita Belum kerjakan itu Sampai baru sekarang Karena Ya belum ada keharusan Rasanya Ini menjadi Pembuka Babak baru Bagi kita Apalagi kita-kita Yang terlibat Di dalam kegiatan Pertukaran pelajar Di masa itu Tujuannya adalah Membangun Kesepamahaman Membangun Saling pengertian Saling memahami Rasa persaudaraan Itulah semangat Pertukaran pelajar Yang sampai sekarang Dijaga Sekarang dengan Adilnya kemajuan Teknologi seperti ini Mungkin Menjadi Wake up call Bagi kita semua Bagaimana Spirit membangun Persaudaraan Persatuan itu Bisa dibangun Dengan memanfaatkan Teknologi komunikasi Seperti ini Kita menyadari Bahwa Teknologi komunikasi Teknologi Ekspresi Itu telah berhasil Untuk Mengantarkan kita Mendorong Good governance Mendorong Praktek-praktek Baik Melawan Praktek-praktek Dolim Semua yang Sifatnya pelanggaran Itu paling takut Adalah Eksposur Itu definisi Dosa yang kita Sudah tahu Dari zaman Nabi dulu Disebut dosa Itu adalah sesuatu Yang tidak ingin Diketahui orang lain Adanya alat ini Itu telah membuat Banyak negara Yang melakukan Praktek-praktek Ketidakadilan Praktek penindasan Praktek Penekanan Itu Tumbang Karena Efek Dari Teknologi komunikasi Teknologi informasi Peristiwa yang terjadi Di Amerika Beberapa minggu ini Adalah contoh Bagaimana Di Amerika Serikat Lebih dari 100 ribu orang meninggal Karena Covid Dan Di sana Damai Tenang Tapi satu orang meninggal Karena ketidakadilan Karena kesewenang-wenangan Saat Amerika bergerak Tapi kesewenang-wenangan Dan ketidakadilan Itu terjadi Bukan hanya sekali Peristiwa kemarin Menjadi besar Kenapa? Karena terekam Karena terekam Tergandakan Lalu Dia mengusik Kesadaran paling fundamental kita Untuk Bergerak Melawan Jadi betapa Teknologi Komunikasi Teknologi informasi ini Bisa Menjadi Penggerak Untuk Melawan Sesuatu yang Tidak adil Melawan sesuatu yang Salah Nah AFS Binantar Budaya Yes Itu Dirancang Bukan sekedar Untuk melawan yang Salah Bukan untuk Sekedar Melawan yang Tidak adil Tapi Dirancang untuk Membangun sesuatu Membangun Perasaan Kebersamaan Membangun Perasaan Kesetaraan Membangun Persaudaraan Nah Ini challenge-nya Sekarang Hari ini Kita sudah memiliki Alat untuk Membangun Komunikasi Lintas Waktu Lintas Apapun Bisakah Semangat itu Dikembangkan Lebih jauh Jadi Pengelolaan Program Sekarang Barangkali Agak berbeda Dengan di masa-masa Lalu Ini bahan Refleksi Bagi kita Apakah Kedepan Kita akan Mengelola Program ini Dengan Setiap Anak Mengakumulasikan Pengalaman Selama Setahun Kemudian Akumulasi Pengalaman itu Dibawa Dalam Perjalanan Hidupnya Dan Ditebarkan Dalam Semua Kegiatan Kemudian Hari Atau Sekarang Sambil Terjadi Interaksi Antarbangsa Pada Saat itulah Pengalaman Baru Ditebarkan Ini pertanyaan Bukan Usulan Tapi pertanyaan-pertanyaan Harus kita Explore Dan kita Kembangkan Lebih jauh Karena kita Menyadari Bahwa ternyata Ada peluang-peluang Baru Untuk Mendorong Percepatan Membangun Membangun Perasaan Kebersamaan Dan Kalau istilah Yang biasa kita Sebut Adalah Kedama Perdamaian Dunia Jadi Saya Merasa Sayang Sekali Bila peristiwa Pandemi Yang luar biasa Besar ini Hanya Menjadi Catatan Pribadi Catatan Keluarga Bagaimana Melewati Masa Pandemi Tapi Tidak Menjadi Pemantik Perubahan Institusional Bagi program-program Besar Seperti Pertukaran Pelajar Ini adalah Satu kesempatan Yang luar biasa Dimana Anak-anak muda Yang berangkat Yang bertukar Pengalaman Yang bertukar Gagasan Bisa Memanfaatkan Momentum Lompatan Pemanfaat Teknologi Ini Untuk Mencapai Tujuan Persatuan Tujuan Kedamaian Tujuan Saling Memahami Jadi Teman-tuan Sekalian Kakak-kakak Keluarga Besar Binantar Budaya Lebih Dari 3500 Alumni Dari Indonesia Saat Ini Ini Adalah Powerful Brain Dengan Accumulated Experience Yang Sangat Luar biasa Kejadian Pandemi Ini Harus Kita Lihat Dari Perspektif Anak Muda Tipe IFS Dan YES Ini Kan Disebut Muda Itu Karena Membicarakan Masa Depan Kalau Yang Dibicarakan Masa Lalunya Dicurut Tua Nah Anak-anak Muda Kita Semua Melihat Kedepan Dari Peristiwa Yang Terjadinya 100 Setahunan Sekali Sayang Jika tidak Menjadi Pelajaran Untuk Perubahan Karena Itu Pikirkan Sama-sama Dorongan Perubahan Ini Dan Mudah-mudahan Bina antar Budaya Di Indonesia Bisa Menjadi Pendorong Terobosan-terobosan Baru Di dalam Pengelolaan Program-program Pasca Pandemi Ini Dan Saya Yakin Seluruh Dunia Pun Mengalami Penyesuaian Jadi So We're Not Alone Tapi Kita Sekarang Berkompetisi Dengan Ide Baru Mudah-mudahan Hikmah Itu Bisa Kita Ambil Sama-sama Lalu Yang Terakhir Halal Bihalan Sendiri Terima Kasih Kita Jaga Tradisi Itu Kita Semua Yang Pernah Merasakan Jauh Di Tempat Pengasingan Selama Pertukaran Pelajar Itu Tau persis Artinya Berlebaran Sendirian Tau persis Artinya Pertakbiran Sendirian Dan Sholatid Sendirian Sehingga Ketika Sekarang Serba Sendirian Di rumah Ya Ini Lebih Baik Daripada Zaman Waktu Satu Tahun Dulu Satu Tahun Dulu Malah Lebih Sendirian Total Tidak Ada Siapa Siapa Tapi Tradisi Ini Terus Harus Kita Jaga Dan Halal Bihalal Khas Indonesia Momentum Melumerkan Yang Kaku Menyambungkan Yang Kutus Dan Melunakkan Yang Keras Mudah-mudahan Ini kesempatan Bagi kita Untuk Terus Memperkuat Silaturahmi Yang Persaudaraan Di antara Kita Itu Saja Dari Saya Salam Hangat Salam Hormat Seluruh Keluarga Besar Bina Antar Budaya Seolah Di tempat Kita Masing-masing Mari Kita Dorong Perubahan Dan Kita Tunjukkan Bahwa Bibit Yang Dulu Ditumbuhkan Di dalam Diri kita Tumbuh Berkembang Menjadi Manfaat Bagi Masyarakat Bangsa Dan Negara Begitu Dari saya Kurang lebih Mohon maaf Salam Buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Banyak Anies Terima kasih Anies Sampai Berbatin Kita Foto bersama dulu Yuk Yuk Siap ya Satu Dua Tiga Disimpan dulu Lagi satu, dua, tiga. Banyak nih yang datang soalnya. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih, Kak Anies. Baik. Oke, Kak. Baik. Sekalian, terima kasih banyak yang sudah hadir di acara Halal-Bihalal Virtual Keluarga Besar Antarbudaya AFS 2020 ini. Kita sudah mengikuti berbagai rangkaian acara, mulai dari penyampaian materi dari Kak Arief, kemudian ada sesi talkshow bersama Kakak-Kakak Arief yang ada di berbagai belahan dunia, ada sambutan dari Kak Anies Baswedan juga. Semoga acara ini bermanfaat, bermanfaat untuk Kakak-Kakak semua. Semoga kita bisa saling menjaga silaturahmi ini semakin erat. Justru dengan virtual ini, semoga lebih mudah saling berhubungan antara belahan dunia lainnya. Dan semoga pandemi ini bisa segera berakhir, dan agar kita bisa bertemu secara langsung ya, Kakak-Kakak. Maaf sebentar, ada suara ini nih, di kantor. Oke Kak, nah, apa namanya? Sebelum saya akhiri acara ini, Kakak-Kakak sekalian, kalau kiranya Kakak-Kakak berkenan, dan kalau Kakak ingin terus tahu informasi mengenai peluang-peluang atau kegiatan-kegiatan BINANTAR BUDAYA AFS, Kakak bisa mengisi formulir. Sebentar, saya bagikan formulirnya ya. Nih, Kakak-Kakak bisa isi formulir di sini. Ini adalah formulir data untuk para relawan BINANTAR BINANTAR BUDAYA, Kak. Jadi kami sedang berusaha untuk mengumpulkan database dari semua Kakak-Kakak, agar kami bisa mempunyai sistem yang terintegrasi, dan Kakak-Kakak tentunya akan bisa mendapatkan newsletter dan informasi-informasi ter-up-to-date tentang AFS. Jadi boleh Kakak-Kakak silakan diisi formulirnya di bit.ly slash database volunteer 2020. Perhatikan huruf kapital dan huruf kecilnya juga Kakak-Kakak, atau bisa ada di chatroom-nya, bisa Kakak-Kakak klik di sana. Nah, formulir ini kurang lebih diisi sekitar 8-10 menit, Kak. Dan ada informasi yang kami butuhkan, yang mungkin Kakak-Kakak sudah pernah submit data diri biasa, tapi ada juga yang belum di-submit, dan ini sangat kami butuhkan, agar ya kami bisa mendapatkan informasi terdapat dari Kakak. Jadi kalau misalnya mau ada halal-halal, atau mau ada acara buka puasa bersama, acara-acara lainnya, kami bisa mengirimkan informasinya ke email Kakak. Mungkin data ini kami yang sebelumnya, emailnya belum up to date. Seperti itu, Kak. Baik. Kalau begitu Kakak-Kakak, terima kasih banyak sudah hadir di acara halal-halal virtual keluarga besar antarbudaya AFS ini. Tadinya agendanya hanya akan 1 jam 30 menit, tapi kita lewat sampai jam 12. Semoga Kakak tidak keberatan. saling jaga kesehatan. Semoga Kakak sehat selalu. Ingatkan teman-teman Kakak untuk juga sehat. Untuk patuh terhadap peraturan yang ada, yang berlaku, terapkan physical distancing dan protokol kesehatan lainnya. Saya Farhan dari Kantor Nasional Bina Antarbudaya Pamit Undur Diri. Sampai jumpa di kesempatan lainnya, Kakak. Terima kasih Kakak-Kakak. Terima kasih Kak Farhan. Terima kasih Kakak-Kakak semua. Sampai jumpa di next event. Terima kasih. Sampai jumpa semua. Assalamualaikum. Bye-bye. Sari kakak-kakak. Terima kasih. Maaf lahir batin ya kakak-kakak semua. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Kak Aziz, yang jauh-jauh Kak Cori. Halo. Halo. Terima kasih. Halo kak, ketemu lagi kak. Sehat-sehat ya. Anak-anak ibu. Kak Aziz, Kak Dewang, Minya. Bye. Ya kakak-kakak semua. Bye-bye. Terima kasih semua. Terima kasih. Banyak sekali ya Maka yang gak kenal. Ketemu lagi. Pokoknya yang penting kita kenal kakak. Gak perlu lah. Terima kasih. Selamat datang video. atasrange hisset. Selamat datang Terra-kanak. Terima kasih. Terima kasih.